Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dan bersuka cita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Di Safatthi ada seseorang yang bernama Damika. Ia seorang umat yang berbudi luhur dan sangat gemar memberikan dana. Selain sering memberikan dana makanan serta kebutuhan lain kepada para beku secara tetap, juga sering berdana pada waktu-waktu istimewa. Pada kenyataannya, ia merupakan pemimpin dari 500 umat Buddha yang berbudi luhur dan tinggal di dekat Safatthi. Damika mempunyai tujuh orang putra dan tujuh orang putri. Sama seperti ayahnya, mereka semuanya berbudi luhur dan tekun berdana. Ketika Damika jatuh sakit dan berbaring di tempat tidurnya, ia membuat permohonan kepada Sangha untuk datang kepadanya untuk membacakan parita-parita suci di samping pembaringannya. Ketika para beku membacakan, Mahasatipatana Suta, enam kereta berkuda yang penuh hiasan dari enam alam surga, datang mengundangnya pergi ke masing-masing alam. Damika berkata kepada mereka untuk menunggu sebentar, takut kalau mengganggu pembacaan Suta. Beku-beku itu berpikir bahwa mereka disuruh untuk berhenti, maka mereka berhenti dan kemudian meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian, Damika memberi tahu anak-anaknya, tentang enam kereta kuda yang penuh hiasan sedang menunggunya. Ia memutuskan untuk memilih kereta kuda dari surga Suta, dan menyuruh salah satu dari anaknya memasukkan karangan bunga pada kereta kuda tersebut. Kemudian ia meninggal dunia, dan terlahir kembali di surga Suta. Demikianlah orang berbudi luhur berbahagia di dunia ini, sama seperti di alam berikutnya. Hal ini dibabarkan sang Buddha sebagai syair berikut. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu, ia bergembira dan bersuka cita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Terima kasih telah menonton!